Beberapa jam kemudian, iblis jurang yang kuat dari seluruh benua abis berkumpul di alun-alun. Meskipun tidak semua iblis primordial Fiendis berkumpul di sini, lebih dari setengahnya berkumpul di sini. Melihat ke atas, mereka penuh sesak, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa jumlahnya. Sebenarnya, Siaping merasa sedikit tercekik saat melihat adegan ini. Dia telah meremehkan potensi pertempuran dari iblis neraka. Hanya iblis-iblis primordial dan iblis-iblis primordial saja yang dapat menyebabkan bahaya besar bagi alam semesta modern. Jika identitas aslinya terungkap di jurang maut, dia akan mati seketika. Dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dari sini, orang dapat melihat betapa kejamnya iblis-iblis jurang itu. Tidak heran mereka bisa melawan semua ras di alam semesta. Jika kekuatan ini meletus, pasti bisa menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Ledakan Pada saat ini, ketika semua iblis jurang telah berkumpul, sesosok muncul di udara, memancarkan tekanan mengerikan yang menekan seluruh alun-alun. Dalam sekejap, semua iblis jurang menahan nafas dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Karena Tetua Agung, Time Demon Molun, muncul lagi. Dia memegang tongkat dan melihat ke bawah ke semua iblis jurang. Semua iblis jurang dapat merasakan kekuatan besar seperti jurang yang dimiliki oleh Tetua Agung. Kompetisi besar area terlarang abisal akan segera dimulai. Hampir semua dari Anda ada di sini, jadi isi dari kompetisi besar ini sangat sederhana. Penatua Agung Molun tidak membuang waktu dan langsung mengungkapkan isi kompetisi ini. Ini untuk melihat siapa yang mendapat keuntungan lebih banyak di area terlarang abisal dan siapa yang akan menang. Apa? Begitu dia mengatakan ini, semua iblis jurang memperlihatkan ekspresi tegas dan wajah mereka menjadi sangat serius. Biasanya para iblis jurang akan bertarung satu sama lain untuk menunjukkan iblis mana yang lebih kuat. Ini adalah pertarungan sesungguhnya dengan pedang dan tombak. Itu sangat berdarah. Namun kali ini, isinya adalah memeriksa perolehan di area terlarang abisal. Meski di permukaan tidak tampak biadab dan berdarah, nyatanya, itu berkali-kali lebih berbahaya. Karena ini bukan sembarang tempat melainkan kawasan terlarang neraka. Itu adalah tempat yang menakutkan bahkan Raja Jurang pun akan jatuh. Itu adalah tempat yang terbentuk setelah jatuhnya para dewa. Mendapatkan keuntungan di tempat seperti itu lebih sulit daripada naik ke surga. Jika mereka bertarung satu sama lain, itu akan menjadi relatif sederhana. Bagaimanapun, mereka semua adalah iblis alam primordial. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan di antara mereka, perbedaannya tidak terbayangkan. Masalahnya adalah jika seseorang ingin mendapatkan harta karun di jurang terlarang, ia harus menghadapi bahaya tak terduga di jurang terlarang. Jika seseorang ceroboh, dia akan mati seketika. Bahaya semacam ini tidak peduli seberapa kuatnya. Bahkan Raja Abis pun akan mati, apalagi iblis abadi. Dari sini terlihat betapa berbahayanya kompetisi ini. Mungkin saja semua iblis jurang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini akan musnah. Panen dari tanah terlarang jurang neraka. Siaping menyentuh dagunya. Padahal, ia sudah banyak mendengar berita dan rumor tentang Abis Forbidden Area dari Monica. Selain informasi rahasia, Monica pada dasarnya mengatakan semua yang dia bisa. Harta yang paling populer dan umum di area terlarang jurang neraka adalah darah dewa dan batu dewa. Yang disebut darah dewa adalah darah yang ditinggalkan para dewa setelah mereka mati. Darah ini mengandung jejak keilahian dan memiliki kekuatan keabadian. Itu menyembunyikan sejumlah besar energi. Bahkan setetes darah Tuhan pun bisa membawa manfaat yang tiada habisnya. Itu bisa menghemat waktu budidaya iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bahkan bisa meningkatkan bakat dan garis keturunan iblis. Setelah beberapa iblis jurang memperoleh darah dewa, mereka segera meningkatkan bakat mereka dan maju ke alam raja jurang neraka. Dengan contoh-contoh ini, bisa dibayangkan betapa berharganya darah Tuhan. Setan yang tak terhitung jumlahnya dari abis pasti akan menginginkannya. Setiap iblis pasti ingin mendapatkannya. Namun, darah Tuhan tidak bisa dilahap begitu saja. Ia memiliki asimilasi yang kuat dan kemampuan korosif. Bahkan mengandung racun yang mematikan. Jika iblis dengan bakat yang tidak memadai dan tubuh yang lemah mencoba melahap darah Tuhan, ia akan langsung meledak dari kekuatan yang terkandung dalam darah Tuhan dan meledak berkeping-keping. Yang disebut batu dewa adalah biji khusus yang terbentuk di bawah pengaruh kekuatan para dewa. Batu dewa tersebut tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan bakat seseorang seperti darah dewa. Namun, itu sangat murni dan tidak mengandung racun. Setiap batu dewa setara dengan obat bijak. Itu sangat berharga dan dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan kultivasi seseorang. Bahkan bisa menambah atau mengurangi kekuatan spiritual seseorang dan meningkatkan pemahamannya terhadap hukum alam semesta. Manfaatnya tidak terbatas. Dari sudut pandang tertentu, batu dewa adalah harta karun yang paling diinginkan oleh iblis-iblis jurang ini. Selain darah dewa dan batu dewa, ada juga banyak pecahan artefak dewa. Fragmen artefak dewa ini adalah fragment yang dihasilkan ketika dewa yang tak terhitung jumlahnya bertempur di era alam semesta sebelumnya, yang mengakibatkan kehancuran dewa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu adalah pecahan, masing-masingnya sangat berharga. Mereka mengandung karakteristik artefak dewa dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Beberapa fragment artefak dewa bahkan bisa melampaui artefak sage yang tiada taranya. Bahkan tanpa kekuatan khusus, bahan dari pecahan artefak dewa ini saja sudah cukup untuk membuat banyak iblis ngiler. Mereka dapat menggunakan pecahan artefak dewa ini untuk digabungkan ke dalam artefak sage mereka sendiri untuk meningkatkan kekuatan artefak sage. Jika digunakan dengan tepat, mereka mungkin bisa memproduksi harta sihir secara masal dengan kekuatan artefak sage yang tiada taranya. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan pecahan artefak dewa. Mereka tersebar di tempat para dewa berjatuhan. Tempat-tempat seperti itu sangat berbahaya dan dipenuhi aura pembunuh. Bahkan abis kings tidak berani mendekat dengan santai. Faktanya, beberapa raja abis mengandalkan kekuatan mereka untuk mendapatkan pecahan artefak dewa dalam jumlah besar. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh kekuatan para dewa yang jatuh dan mati tanpa mayat yang utuh. Ini juga memberi pelajaran kepada para raja abis. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa. Biarkan kompetisi area terlarang abis dimulai. Pada saat ini, Penatua Molun berbicara lagi. Dengan bunyi gedebuk, dia dengan lembut menyodok tongkat di tangannya. Seketika, kehampaan bergetar dan sebuah gerbang perunggu kuno muncul di kejauhan. Ini adalah gerbang yang menghubungkan abis dan alam semesta modern di seluruh dunia abis, abis dimenget. Gerbang iblis curang. Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan gerbang iblis neraka secepat ini. Terlebih lagi, gerbang ini sepertinya adalah salah satu klonnya. Itu khusus digunakan untuk menekan batasan area terlarang abis dan menghubungkannya dengan dunia luar. Namun, setiap tempat penting di abis berhubungan erat dengan abis dimenget. Hampir di mana-mana. Gemuru gelombang. Sebelum siaping bisa berpikir panjang, gerbang iblis abis segera terbuka dan memperlihatkan lorong gelap yang sepertinya terhubung ke bagian terdalam dari area terlarang abis. Itu memancarkan kekuatan suci yang menakutkan. 2752. Masuk. Melihat gerbang jurang maut terbuka, Tetua Agung Molun berkata, tetapi kamu hanya bisa tinggal di dalam jurang maut selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, gerbang jurang maut akan terbuka kembali. Jika Anda tidak kembali tepat waktu, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk meninggalkan jurang maut. Tentu saja, dalam keadaan normal, tidak ada iblis jurang yang bisa kembali hidup. Dia melirik sekilas ke semua iblis yang hadir. Seketika, semua iblis neraka yang hadir menggigil. Mereka semua bisa mendengar nada dingin dalam kata-kata Tetua Agung. Dalam sekejap, banyak iblis jahat primordial tidak membuang waktu dan segera terbang menuju gerbang jurang maut. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya jurang maut itu. Namun meski begitu, mereka tetap berpartisipasi dan siap secara mental. Melihat iblis jahat purba bergerak, iblis lainnya juga tidak ragu-ragu. Wuss. Dalam waktu beberapa saat, hampir semua iblis jahat, termasuk Xiaoping, memasuki gerbang jurang pada saat yang sama dan melintasi terowongan kosong. Hmm. Detik berikutnya, Xiaoping segera merasakan kekuatan kekosongan yang kejam memindahkannya keluar. Bahkan sebelum dia bisa melakukan perlawanan, dia telah tiba di ruang lain. Ini adalah area terlarang jurang maut. Pada saat itu, Xiaoping merasa seperti baru saja menginjak tanah merah padat. Sejauh mata memandang, itu adalah hamparan tanah berwarna darah yang tak berujung, seolah-olah telah terkikis oleh lautan darah yang tak ada habisnya. Hanya dengan berdiri di sini, dia merasa seperti ada miliaran mayat terkubur di bawah tanah berwarna darah. Dia tidak tahu berapa banyak nyawa yang tewas di tempat ini. Tempat seperti itu juga dipenuhi keheningan yang mematikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, seolah-olah terus-menerus melahap energi kehidupan. Dan di atas langit, sepertinya ada retakan. Retakan kosong yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap celah kosong membentang puluhan juta kilometer, seolah membelah langit menjadi dua. Jauh di dalam celah-celah kosong ini, suara siulan terdengar. Angin kencang menderu-deru, seolah-olah ada badai tak berujung yang akan keluar dari celah dan menghancurkan segalanya. Tempat ini sangat luas. Mata siaping berbinar, perasaan ilahinya sangat kuat dan dapat mencakup tiga juta tahun cahaya dalam sekejap. Area yang dicakupnya tidak terbatas. Meski begitu, Divine Sense-nya tidak mampu sepenuhnya menutupi area terlarang di jurang maut ini. Itu hanya bisa menutupi sudut kecilnya, tapi itu sudah lebih besar dari Starfield. Dari sini terlihat betapa luasnya kawasan terlarang tersebut. Tak heran jika iblis-iblis jurang ini tidak mampu menjelajahi area terlarang sepenuhnya. Selain itu, di bawah persepsi Divine Sense-nya, ada banyak sekali tempat yang bisa disebut area terlarang. Ada banyak formasi pembatas tirani yang menutupi mereka, dan ada kekuatan mengerikan yang mengubah kekosongan. Jika Divine Sense-nya semakin dekat, itu akan langsung memicu kekuatan seperti tabu ini, dan dia akan terluka parah. Tempat ini penuh dengan tabu dan bahaya. Tempat ini mungkin bahkan lebih berbahaya daripada reruntuhan dewa iblis di neraka teratai hijau. Dia tidak tahu berapa banyak dewa yang jatuh di tempat ini. Sepertinya iblis jurang lainnya telah diteleportasi ke tempat lain. Siaping merasakan sekelilingnya dan menyadari bahwa selain dirinya, tidak ada iblis jurang lain di sekitarnya. Kemungkinan besar ketika dia sedang diteleportasi, dia secara acak memindahkan banyak iblis jurang ke berbagai sudut jurang terlarang. Tentu saja, mereka semua diteleportasi ke sudut luar dari area terlarang. Jika mereka diteleportasi ke kedalaman tempat terlarang, maka itu tidak akan menjadi kompetisi besar lagi. Mereka hanya ingin memusnahkan semua iblis neraka. Mengaum. Saat itu, suara gemuruh yang menakutkan datang dari jauh. Itu seperti auman binatang jurang raksasa. Hal ini menyebabkan hukum kehampaan bergetar. Itu memekakan telinga, dan membuat orang pusing. Wuss! Dalam sekejap, ratusan monster menakutkan muncul di kejauhan. Warnanya seluruhnya berwarna merah darah, dan sepertinya terbentuk dari gumpalan daging cincang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menggeliat terus-menerus, dan memiliki hidung, mata, dan telinga. Namun bentuknya berbeda. Ada yang seperti harimau, ada yang seperti macan tutul, ada yang seperti gurita, ada yang seperti badak, dan sebagainya. Ada berbagai macam bentuk yang aneh. Namun, semua monster ini memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, serta kekuatan kebencian yang mengerikan. Ini sedikit mirip dengan kekejian yang dia temui di reruntuhan Dewa Iblis. Benar, ini adalah kekejian. Tiba-tiba, Xiaoping mendapat inspirasi. Dia segera mengingat masalah ini dari catatan rahasia umat manusia. Tampaknya monster-monster ini unik di tanah kegelapan terlarang. Yang disebut kekejian ini adalah aura mematikan, kengganan, kebencian, dan kemarahan yang memadat setelah kematian para Dewa. Ditambah dengan aura pembunuh alam semesta, kekuatan darah para Dewa, dan seterusnya, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, monster yang sangat menakutkan lahir. Kekejian ini bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Mereka sulit dibunuh dan dimusnahkan. Bahkan jika mereka dipukul hingga hanya satu sel yang tersisa, mereka akan beregenerasi dengan cepat. Karena itu, kekejian ini adalah monster paling menakutkan di tanah kegelapan terlarang. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah Dewa pun akan sangat pusing jika bertemu monster-monster ini. Meskipun kekejian biasa tidak bisa membunuh pembangkit tenaga demigod, mereka bisa menguras kekuatan di dalam tubuh pembangkit tenaga demigod. Begitu kekuatan mereka habis, mereka akan menjadi seperti kura-kura di dalam toples. Jika seorang suci di bawah level demigod menghadapi kekejian ini, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Kemungkinan besar dia akan dikerumuni dan dicabik-cabik dalam sekejap. Dia kemudian akan dilahap seluruhnya. Menarik. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan bahwa kekejian ini sedikit berbeda dari kekejian yang dia temui di masa lalu. Kekejian dipenuhi dengan sifat iblis, dan mereka sangat gila, berusaha melahap segalanya. Namun, kekejian berbeda. Mereka tidak segila kekejian, tapi bahkan lebih menakutkan. Ini karena bahan-bahan tersebut memiliki sifat korosif dan beracun yang mengerikan. Begitu mereka terinfeksi oleh darah para dewa, makhluk hidup biasa pasti akan mati. Mereka akan langsung menjadi boneka dari kekejian. Mereka akan kehilangan rasionalitasnya dan menjadi mayat berjalan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat terluka saat bertarung melawan mereka. Seseorang harus menyerang dari jauh, atau mereka pasti akan mati. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, ratusan kekejian di hutan belantara jauh merasakan aura yang dipancarkan dari tubuh siaping. Mereka seperti anjing pemburu yang mencium bau mangsanya, dan langsung menerkam. Terlebih lagi, kecepatan mereka sangat cepat. Seolah-olah mereka langsung menyatu ke dalam kehampaan. Tanpa suara, mereka menyerang dari segala arah. Setan biasa dari abis tidak dapat bereaksi sama sekali. Mereka akan dibunuh dan dicabik-cabik oleh kekejian ini dalam sekejap. 2753. Huff, mendekati kematian. Melihat kekejian ini terjadi, mata siaping tanpa emosi. Dulu ketika dia lebih lemah, dia bahkan tidak takut dengan kekejian ini. Sekarang dia berada di alam penuh kuno abadi dan hanya selangkah lagi dari alam kuno abadi, dia tidak lagi perlu takut akan kekejian ini. Terlebih lagi, di tanah terlarang jurang ini, hampir tidak ada kekuatan yang bisa memata-matainya. Dia juga tidak perlu melepaskan kekuatannya di sini untuk membiarkan iblis jurang lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dapat dikatakan bahwa dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuh utamanya. Cakar gagak emas neraka. Seketika, siaping menyalurkan kekuatan garis keturunan infernal golden crow di tubuhnya dan mencakar ke arah kekejian ini. Ledakan. Saat ini, kekosongan dalam radius puluhan juta kilometer sepertinya telah membeku. Segala sesuatu di area ini berada dalam keadaan hening sepenuhnya. Bahkan kekejian yang sangat mengerikan ini berhenti sejenak. Seolah-olah mereka terbelenggu di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dong! Detik berikutnya, cakar itu menyerang. Seolah-olah cakar burung mistis abadi telah menjangkau dari kedalaman kehampaan. Itu memancarkan kekuatan mengerikan yang menekan lingkungan sekitar dan menekan segalanya. Pada saat yang sama, cakar merah itu memancarkan kekuatan mengerikan dari api infernal golden crow. Garis-garis api meledak dan sepertinya memiliki kekuatan untuk membakar kehampaan, membakar segalanya, dan menghancurkan segalanya. Bahkan para kekejian merasakan gelombang ketakutan ketika mereka merasakan kekuatan destruktif ini. Seolah-olah ketika api ini menyentuh tubuh mereka, bahkan jiwa dan hukum mereka akan terbakar abis. Sayangnya, meski mereka merasa takut, semuanya sudah terlambat. Di bawah belenggu ruang waktu, mereka tidak bisa bergerak sama sekali dan tidak bisa berjuang sama sekali. Bam! Cakar itu menghantam tubuh para kekejian ini. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan kekejian ini menjadi debu. Itu seperti mesin penghancur yang menghancurkan segala sesuatu menjadi debu. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kekejian. Meski tubuh mereka hancur menjadi debu, mereka tetap sangat aktif. Mereka terus menggeliat dalam kehampaan dan sepertinya mereka bisa kembali ke keadaan semula dalam waktu satu tarikan napas. Ini adalah salah satu karakteristik kekejian yang menakutkan. Hampir tidak bisa dihancurkan. Iblis jurang biasa tidak dapat membunuh kekejian ini bahkan setelah mengeluarkan banyak energi. Sayang sekali mereka bertemu musuh bebuyutan mereka hari ini. Kekuatan api Infernal Golden Crow bisa membakar hampir segalanya. Bahkan kekejian tidak bisa menahan kekuatan api Infernal Golden Crow. Membakar. Siaping dengan lembut meremas tangannya, dan kekuatan Infernal Golden Crow yang tersisa di tubuh kekejian langsung tersulut. Api emas gelap yang sangat besar menggunakan tubuh kekejian sebagai bahan bakar dan langsung terbakar. Ah! Kekejian ini mengeluarkan jeritan melengking pada saat yang bersamaan. Mereka bahkan lebih sengsara daripada babi yang disembeli. Setiap sel di tubuh mereka dibakar oleh api Infernal Golden Crow. Hanya dalam waktu singkat, kekejian yang menyebabkan sakit kepala Iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya ini semuanya terbakar menjadi abu dalam sekejap. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Hah! Ketika semua kekejian terbunuh, sosok siaping melintas. Perasaan ilahinya telah merasakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang tersisa pada kekejian setelah dia membunuh mereka. Bahkan api gagak emas neraka tidak dapat membakar benda-benda ini dalam waktu singkat. Ini adalah batu dewa. Siaping menyipitkan matanya, dia segera melihat 20 hingga 30 kristal emas seukuran kuku tergeletak dengan tenang di tanah. Bentuknya heksagonal dan memancarkan cahaya kemasan samar. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan gumpalan kekuatan suci dari batu suci tersebut. Bahkan kekuatan ilahi datang dari para dewa. Itu sangat murni dan tanpa kotoran. Dia menyadari bahwa sel Infernal Golden Crow di tubuhnya memancarkan hasrat. Seolah-olah mereka tertarik dengan aura kekuatan suci ini dan tidak menginginkan apapun selain melahap semua batu suci ini. Sulit dipercaya. Siaping melambaikan tangannya dan segera mengambil batu suci tersebut. Dia mengamati mereka dengan cermat. Dia merasa bahwa hanya batu suci seukuran kuku saja yang sebanding dengan kekuatan obat ramuan sage. Tidak mengherankan jika para orang bijak alam semesta modern dan para iblis jurang begitu menginginkan harta karun sebesar itu. Ya Tuhan, apakah ini batu dewa yang legendaris? Ini adalah pertama kalinya saya melihat harta karun seperti itu. Corin juga melihat pemandangan ini dan mau tidak mau melompat keluar. Dia memandang batu suci di tangan siaping dengan takjub. Meskipun dia sudah hidup lama, dia belum pernah melihat batu suci yang asli. Bagaimanapun, batu suci adalah produk spesial yang lahir dari zona kegelapan terlarang. Mereka pada dasarnya berada di tangan para sage yang tak terkalahkan. Bahkan orang bijak kuno hanya punya sedikit. Para sage sebelumnya terlalu lemah. Bagaimana mereka bisa melihat batu dewa? Dikatakan bahwa itu mengandung kekuatan darah para dewa atau segumpal kekuatan ilahi. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada ramuan roh jika digunakan untuk menanamnya. Sapi hijau juga keluar, tampak bersemangat. Sebagai seorang Grandmaster dalam menanam jamuroh, dia segera ingin menggiling batu suci ini dan menggunakannya sebagai pupuk untuk menanam ramuan sage. Sungguh menyanyiakan sumber daya alam. Korin dengan nada meremehkan berkata, Dasar udik, ini adalah batu dewa yang mengandung darah dewa atau kekuatan dewa. Anda sebenarnya ingin menggunakan darah dewa untuk menanam ramuan sage. Hanya Anda yang bisa memikirkannya. Saya memperkirakan itu bahkan di era semesta sebelumnya, zaman para dewa, mereka tidak semewa Anda. He he, apa yang kamu tahu? Kamu belum pernah melihat batu dewa. Apa salahnya aku menggunakannya untuk menumbuhkan jamuroh? Apakah kamu punya cara bagus untuk memanfaatkan batu dewa dengan baik? Sapi hijau menjadi gila karena marah. Tentu saja aku harus berevolusi. Setelah aku menelan banyak batu dewa, mungkin aku bisa dipromosikan menjadi alat ilahi. Kata Korin bersemangat. Omong kosong, meskipun itu digunakan untuk berevolusi menjadi alat ilahi, itu bagiku untuk mengembangkan klasik pegunungan dan lautan. Memberikannya kepadamu benar-benar membuang-buang sumber daya alam. Sapi hijau itu terkekeh. Dia tahu bahwa kucing konyol ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ternyata dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika kucing konyol ini benar-benar berevolusi menjadi alat ilahi, bukankah ia akan pamer dihadapannya sepanjang hari, memamerkan kehebatannya. Memikirkan adegan ini, dia sangat marah hingga dia tidak bisa tidur. Ada apa? Kamu tidak yakin? Kenapa kita tidak bertengkar? Korin melirik sekilas. Ayo bertarung. Apa menurutmu aku takut padamu? Sapi hijau itu segera membalikkan badannya. Dengan temperamennya yang kasar, dia benar-benar tidak bisa mentolerir kucing konyol ini sedetik pun. Oke, kalian kembali. Sepertinya ada iblis neraka yang datang. Hati siaping tergerak. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Di kejauhan, aura iblis neraka yang menakutkan melayang. Dia segera mendorong kembali Korin dan sapi hijau, yang berencana menyerang, dan kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Jangan sampai kedua orang ini menimbulkan masalah baginya dan membiarkan iblis neraka lainnya mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. 2754 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, lima belas iblis alam abadi terbang dari jauh. Mereka sepertinya merasakan aura di sini dan bergegas dengan cepat. Dalam sekejap, mereka turun di depan siaping, dengan tidak hati-hati menampilkan kekuatan iblis viandis abadi. Mereka sepertinya mampu menghancurkan langit. Nah, bukankah anak ini Flower Devil Austin? Kebetulan sekali bertemu anak ini di sini. Iblis viandis imemorial segera memperhatikan siaping di depannya. Apa yang terjadi pada Flower Devil Austin telah menyebar ke seluruh alun-alun dan diketahui oleh iblis viandis imemorial yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, Flower Devil Austin dikejar oleh begitu banyak iblis viandis imemorial wanita yang kuat. Dia bahkan memperingatkan Penatua Agung Molun untuk menegakkan keadilan. Nah, siapa yang tidak tahu reputasi anak ini? Oleh karena itu, mereka langsung mengenali Flower Devil Austin. Aku tidak menyangka bocah cantik ini berani berpartisipasi dalam kompetisi besar jurang terlarang. Dia jelas tidak sekuat itu. Apakah dia di sini untuk mati? Iblis-iblis abadi tertawa. Tidak mengerti kenapa anak ini begitu lemah dan berani mengikuti kompetisi besar jurang terlarang. Itu benar-benar sebuah lelucon. Aku tidak tahu, mungkin anak ini punya rencananya sendiri. Dia bahkan mungkin memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk meninggalkan jurang terlarang hidup-hidup. Iblis viandis imemorial lainnya menyipitkan matanya dan memandang Xiaoping dari atas ke bawah. Tampaknya mencoba mencari tahu rahasia apa yang dimiliki Xiaoping agar berani berpartisipasi dalam kompetisi besar jurang terlarang. Tunggu, apakah benda di tangan anak ini adalah batu ilahi yang diproduksi di jurang terlarang? Pada saat ini, iblis viandis imemorial segera memperhatikan batu ilahi di tangan Xiaoping. Matanya langsung bersinar dengan semangat dan kegembiraan yang tiada taraf. Ia bisa merasakan aura dan energi agung yang dipancarkan oleh batu ilahi. Garis darah iblis neraka di dalam tubuhnya tampak mendidih, dan tidak sabar untuk segera melahap energi batu ilahi. Padahal, energi yang terkandung di dalam batu ilahi, baik yang berasal dari jurang neraka, neraka, maupun seluruh makhluk di alam semesta, memiliki keinginan yang besar terhadap darah Tuhan. Bagaimanapun, ini adalah keinginan makhluk yang lebih rendah terhadap makhluk yang lebih tinggi. Itu berawal dari naluri evolusi kehidupan. Benar, ini memang batu dewa. Saya cukup beruntung melihat raja jurang neraka mengeluarkan batu dewa. Ini adalah biji legendaris yang mengandung kekuatan para dewa. Ini sangat berharga, dan bahkan jika Anda punya uang, kamu tidak bisa membelinya. Pada dasarnya, raja abis memonopoli sumber daya ini, dan iblis lain tidak bisa mendapatkannya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak ini memiliki batu dewa? Dia hanya seorang anak laki-laki yang cantik. Tidak peduli seberapa disukainya dia, tidak mungkin dia diberi harta seperti batu dewa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan anak ini sangat bagus, yang bisa membuat orang takut sampai mati. Dia mungkin menemukan tumpukan batu dewa begitu dia masuk. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Apakah keberuntunganmu bagus? Sekarang dia telah bertemu kita, keberuntungannya mungkin tidak sebaik itu. Itu benar. Jika kamu ingin mendapatkan dan memiliki harta, kamu memerlukan kekuatan. Tanpa kekuatan, bahkan jika kamu mendapatkan harta itu, kamu tidak akan bisa menyimpannya. Ini bukanlah harta karun yang bisa didapatkan oleh iblis lemah seperti dia. Banyak iblis primordial Viendis menatap Siaping dengan keserakahan di mata mereka. Mereka hanya ingin membunuh Siaping dalam sekejap dan merebut semua batu suci darinya. Menarik. Apakah mereka mencoba merebut batu suci itu dariku? Siaping merasakan pikiran iblis primordial Viendis ini dan langsung tersenyum. Alasan mengapa iblis primordial Viendis ini tidak segera menyerang mungkin karena mereka saling waspada. Lagi pula, bukan hanya satu iblis primordial Viendis yang menginginkan batu suci, tetapi total lima belas iblis primordial Viendis. Masing-masing dari mereka menginginkan harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Justru karena pemikiran halus inilah iblis jahat purba ini tidak memilih untuk segera menyerang. Tuan, segera bunuh iblis-iblis ini. Tidak, lebih baik jika Anda menangkap mereka semua dan membawanya kembali ke pegunungan dan lautan klasik sebagai kuli. Sapi hijau itu langsung berteriak keras. Dia sangat marah. Mereka justru berani mengingini harta yang ada di tangan mereka. Kelompok iblis neraka-neraka ini benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian. Dia sudah lama mengikuti Siaping. Ketika kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, visi dan visinya sudah berbeda dari masa lalu. Dia bahkan tidak perlu peduli lagi dengan iblis jahat purba. Bahkan jika mereka bertemu dengan ahli super seperti King of the Abyss, mereka masih bisa melarikan diri dengan mudah jika menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka bahkan mungkin bisa bertarung selama beberapa ronde. Tidak perlu terburu-buru. Itu hanya beberapa batu suci. Pasti ada banyak batu suci di jurang terlarang ini. Siaping menyipitkan matanya. Memikirkan hal ini, dia melambaikan batu suci di tangannya dan langsung melemparkannya ke tangan iblis primordial Viendis berambut merah terkuat. Tidak ada keraguan atau kecerobohan dalam tindakannya. Seketika, primordial Viendis demon berambut merah sedikit tercengang. Ia bahkan belum berbicara, tapi iblis bunga ini, Austin, sebenarnya telah menyerahkan semua batu suci padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menghadapi situasi seperti itu. Tanpa sadar, ia mengambil batu dewa itu dengan tangannya yang besar. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Primordial Viendis demon berambut merah sedikit tercengang. Panglima Iblis, seperti kata pepatah, orang bijak akan tunduk pada keadaan. Aku percaya bahwa aku lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan batu suci ini. Oleh karena itu, aku memberikan semuanya padamu. Aku harap itu kamu akan menerimanya. Lagi pula, hanya iblis kuat sepertimu yang memenuhi syarat untuk memonopoli semua batu suci. Iblis lain tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Siaping tersenyum sedikit, menunjukkan bahwa ini adalah hadiah yang dia berikan kepada pihak lain. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan domain ilusi di dalam tubuhnya, memengaruhi emosi iblis primordial berambut merah. Meskipun kekuatan semacam ini tidak cukup untuk sepenuhnya menyebabkan iblis purba jatuh ke dalam ilusi, itu masih cukup. Namun, kekuatan bau ini dan kekuatan ilusi dapat memperbesar hasrat pihak lain tanpa batas. Mendengar itu, primordial viandis-viandis demon yang berambut merah tertawa terbahak-bahak, senang dengan sanjungan itu. Tidak buruk, nak, tidak buruk sama sekali. Kamu sebenarnya bisa mengatakan bahwa aku adalah iblis jahat terkuat di sini. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Jika kamu selangkah lebih lambat, aku khawatir aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ia mengepalkan tinjunya dan menunjukkan kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya, menunjukkan bahwa ia memang yang terkuat di antara kelompok iblis primordial ini. Sebelum Siaping dapat mengatakan apapun, primordial viandis demon berambut biru di sebelahnya menyipitkan matanya dan berkata, Hebat, bukankah menurutmu itu sedikit tidak pantas? Ada begitu banyak batu dewa di sini. Apakah kamu berencana memonopoli semuanya untuk dirimu? Itu benar. Ada begitu banyak batu suci di sini. Dengan begitu banyak iblis primordial viandis di sini, kita harus membaginya secara merata. Benar, Albert. Apakah kamu bertanya kepada kami apakah kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Seperti kata pepatah, setiap orang mendapat bagian. Tidak ada alasan bagimu untuk mendapatkan semua keuntungan sementara kita bahkan tidak mendapat kentut. Lelucon macam apa ini? Kelompok iblis-iblis primordial memelototi iblis-iblis primordial berambut merah dengan niat membunuh. Mereka telah mengalihkan perhatian mereka ke primordial viandis demon berambut merah, Hebat. Mereka sama sekali tidak tertarik pada Siaping. Lagi pula, di mata mereka, Siaping hanyalah iblis kecil yang lemah dan tidak layak untuk disebutkan. 2755 Dalam keadaan normal, iblis primordial berambut merah Hebat mungkin ragu-ragu dan membagi batu dewa secara merata. Namun, di bawah kendali domain ilusi Siaping, keserakahannya semakin besar. Ditambah dengan pesona batu dewa, dia telah kehilangan semua akal sehatnya. Singkatnya, dia sudah kehilangan akal sehatnya. Diam! Primordial demon Ebat yang berambut merah berteriak, apakah kamu tidak mendengar? Batu suci ini diberikan kepadaku oleh bocah ini, dan dia hanya memberikannya kepada iblis terkuat. Dasar sampah, kamu bahkan tidak melakukan apapun. Anda ingin merampok batu suci saya hanya dengan beberapa kata. Anda ingin membagi harta saya. Lelucon yang luar biasa. Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat? Benar, kamu ingin merebut harta iblis lain hanya dengan beberapa kata. Jika kamu begitu mulia, kenapa kamu tidak membagi hartamu sendiri? Orang-orang ini jelas-jelas mencoba memanfaatkan kita. Siaping mengipasi apinya. Setelah mendengar ini, Primordial demon Ebat yang berambut merah sedang berpikir keras. Dia semakin merasa bahwa iblis primordial ini gila. Mereka jelas ingin membagi hartanya, tetapi mereka bahkan tidak mau melakukan apapun. Albert, apakah kamu lupa tentang aliansi yang telah kita bentuk? Kami akan membagi harta yang kami peroleh secara merata. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? Primordial demon Ebat berambut biru berteriak. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kaulah yang menarik kembali kata-katamu. Kita menandatangani kontrak di mana semakin banyak pekerjaan, semakin banyak imbalannya. Siapapun yang berusaha lebih keras akan mendapatkan harta paling banyak. Dan sekarang, kamu belum melakukan apapun. Apa hakmu untuk merebut batu suciku? Lelucon yang luar biasa. Jangan memaksakan keberuntungan Anda. Primordial demon Ebat yang berambut merah mencibir. Dia percaya bahwa dia tidak salah. Ebat, karena memang begitu, tidak perlu ada diskusi lebih lanjut. Kau benar-benar menentang kami demi batu dewa. Kau mendekati kematian. Jangan mengira kamu bisa mengambil semua keuntungan hanya karena kamu sedikit lebih kuat dari kami. Tanpa bantuan kami, kamu akan mati di jurang terlarang. Kamu tidak akan bisa menyimpan batu suci ini. Setan primordial ini dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak mungkin menyerah pada batu suci ini, karena jika mereka melahap satu saja, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Sekarang begitu banyak batu suci telah diperoleh oleh Albert Iblis Primordial berambut merah tua, jika dia melahap semuanya, tidak dapat dibayangkan betapa kuatnya Albert nantinya. Oleh karena itu, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka sama sekali tidak akan membiarkan orang ini memonopoli batu dewa karena manfaat dari batu dewa itu terlalu besar, dan tidak satu pun dari mereka yang mau menyerahkannya. Bodoh! Kamu mau mondar-mandir di hadapanku, Albert! Sampah sepertimu terlalu sedikit. Kalian semua, mati! Dalam sekejap, primordial Viendis Demon Albert yang berambut merah meraum dengan marah. Dia mengeluarkan tombak merah sepanjang tiga zang dari tubuhnya. Rambutnya berdiri tegak saat aura domain dunia yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Tombak merah tua adalah harta karun yang luar biasa. Kekuatannya tidak kalah dengan artefak suci umat manusia yang berkualitas tinggi. Ia bahkan memiliki kekuatan iblis dan kekuatan korosif dari dunia jurang. Kekuatan destruktifnya bahkan lebih mengerikan. Boom! Gelombang-gelombang! Dalam sekejap, tombak primordial Viendis Demon berambut merah melesat dengan kecepatan kilat dan langsung menembus primordial Viendis Demon yang berada di dekatnya. Ah! Iblis primordial Viendis itu tertangkap basah. Dia sama sekali tidak menyangka Albert akan begitu gila. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan langsung menikamnya sampai mati dengan tombaknya. Gelombang destruktif meletus dari tombak merah itu. Sama seperti tombak pembunuh dewa, jiwa iblis-iblis primordial langsung hancur lebur. Bahkan tubuhnya terguncang menjadi segumpal daging dan darah dan meledak. Albert, kamu benar-benar berani melawan kami. Kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Albert sudah benar-benar gila. Bunuh orang ini. Bunuh dia. Iblis primordial Viendis langsung marah. Bagaimana mereka bisa mengharapkan hal seperti ini terjadi? Mereka belum lama berada di dalam, dan salah satu rekan mereka telah ditikam hingga tewas. Mereka pun tak segan-segan menyerang. Bam! 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 Dalam sekejap, empat belas iblis primordial Viendis mulai bertarung. Mereka segera melepaskan domain dunia di dalam tubuh mereka. Satu demi satu, proyeksi dunia muncul dan saling membombardir. Dunia-dunia bertabrakan dengan hebat, dan kehampaan dalam radius puluhan miliar kilometer meletus dengan getaran yang mengerikan. Riak kehampaan yang mengerikan muncul saat retakan kehampaan pecah. Badai kehampaan yang mengerikan terjadi ke segala arah, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Tanah langsung hancur berantakan, dan kawa besar muncul satu demi satu dengan suara gemuruh yang keras. Kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika seorang sage biasa tersapu ke tengah badai ini, mereka mungkin akan terkoyak oleh kekuatan hukum dan mati tanpa mayat utuh. Astaga! Saat ini, Xiaoping terdiam. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia langsung meninggalkan pusat pertempuran. Dia sudah lama menjauh dari pertarungan antara iblis primordial Viendis ini. Dan saat ini, iblis jahat primordial telah lama lupa bahwa Xiaoping adalah penghasut tempat ini. Mereka praktis bertarung sekuat tenaga, tidak menginginkan apapun selain membunuh satu sama lain. Apakah setan-setan ini sudah benar-benar gila? Melihat pemandangan ini, Korin sedikit tercengang. Hanya dengan beberapa kata, iblis primordial Viendis ini benar-benar mulai bertarung di antara mereka sendiri, dan bahkan otak mereka pun tumpah. Mereka tidak gila, ini adalah efek dari kekuatan ilusi. Xiaoping menyentuh dagunya, dan secerca cahaya muncul di matanya. Pada saat ini, pemahamannya tentang kekuatan ilusi juga telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah mencapai alam tertinggi dari satu pikiran untuk melahirkan segudang dunia, pemahamannya tentang ilusi telah meningkat pesat. Sepertinya dia telah memasuki masa kemajuan pesat. Sebelumnya, dia hanya memanipulasi panca indera dan bahkan enam indera, menggunakan kekuatan untuk membutakan enam indera kehidupan untuk membingungkan kehidupan berbagai dunia di alam semesta, menyebabkan pihak lain jatuh ke dalam dunia ilusi yang tak ada habisnya. Namun saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan ilusi bukan hanya itu. Faktanya, itu telah melangkah lebih jauh, dan itu seharusnya menjadi kekuatan untuk memanipulasi emosi. Dengan memperbesar emosi semua makhluk hidup, dia dapat dengan mudah mencapai alam memanipulasi kehidupan. Misalnya saja rasa takut. Ketakutan yang ringan akan menyebabkan orang menjadi takut, ketakutan yang parah akan menyebabkan orang melarikan diri, dan ketakutan yang ekstrim akan menyebabkan orang menjadi gila dan histeria. Contoh lainnya adalah keserakahan. Keserakahan yang biasa akan menyebabkan orang melupakan bahaya, keserakahan yang parah akan menyebabkan orang melupakan segalanya, namun keserakahan yang ekstrim akan menyebabkan orang mengabaikan segalanya. Jika setiap emosi diperbesar hingga ekstrim, hal itu akan membawa pada kehancuran, tidak peduli apapun jenis kehidupannya. Alasan mengapa hal seperti itu terjadi sekarang bukan hanya karena Xiaoping telah menabur pertikaian, tetapi juga karena dia telah memanipulasi emosi para iblis primordial Viendis ini, menyebabkan keserakahan mereka membesar tanpa batas. Ini seperti sumbu yang langsung membuat mereka berbalik melawan satu sama lain, dan mereka tidak mampu menolaknya. Mereka bahkan berpikir bahwa inilah yang ingin mereka lakukan, dan tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dimanipulasi oleh seseorang. 2756 Kekuatan mengendalikan emosi, atau kekuatan mengendalikan tujuh emosi dan enam emosi. Xiaoping tampaknya berada dalam kondisi pencerahan. Dia merasa pemahamannya tentang ilusi telah mencapai tingkat yang baru. Jika dia ingin membuat ilusi lebih realistis, dia harus memanipulasi emosi makhluk hidup di berbagai dunia. Faktanya, kenangan, panca indera, sejarah, dan lingkungan saja masih jauh dari cukup untuk sebuah dunia ilusi. Setiap makhluk hidup memiliki emosinya masing-masing, baik itu kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kecemburuan, atau rasa rendah diri. Setiap makhluk hidup menderita sakit perut. Tanpa menguasai kekuatan emosi, bagaimana dia bisa meningkatkan ilusinya ke tingkat selanjutnya. Pada saat ini, dia juga tahu bagaimana dia harus meningkatkan ilusinya. Jika dia ingin meningkat lebih jauh, dia harus melahap kekuatan emosi banyak makhluk hidup. Dengan menggabungkan kekuatan emosi ke dalam ilusi, seni dewa ilusinya akan mencapai tingkat yang baru dan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tunggu, apakah ini kekuatan emosi, atau kekuatan emosi? Lautan kesadaran Xiaoping bergetar samar-samar. Dia mengoperasikan penjelasan sejati tentang ilusi, dan tanda ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman pupilnya. Melalui kekuatan ini, dia sepertinya merasakan segala macam kekuatan emosional yang kuat di kedalaman kehampaan. Kekuatan nafsu. Kekuatan ini hanyalah ilusi. Orang suci biasa tidak dapat merasakannya dan bahkan tidak dapat melahapnya. Namun, mereka ada di mana-mana dan sangat besar. Selama masih ada makhluk hidup, akan ada kekuatan nafsu. Secara tidak jelas, garis-garis emosi yang berwarna-warni muncul di kedalaman kehampaan. Mereka ada di mana-mana. Jika dia ingin meningkatkan ilusinya, dia harus menggunakan nafsu makhluk hidup sebagai fondasinya dan memanfaatkan emosi mereka. Hanya dengan begitu ilusinya dapat mencapai tingkat tertinggi. Kekuatan emosi dari empat belas iblis jahat yang sudah ada sejak dahulu kala bahkan lebih besar. Itu berkali-kali lebih besar dari makhluk hidup biasa. Hampir mustahil mengukurnya dengan angka. Lagi pula, semakin kuat makhluk hidup, semakin kuat pula kekuatan emosi yang dimilikinya. Xia Ping hanya berdiri di tempatnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sepertinya ada pusaran air. Kekuatan emosi yang ada di mana-mana melonjak ke arah tubuhnya. Di tengah lautan kesadarannya, sebuah tanda ilusi muncul. Ini adalah benih kemampuan ilahi yang dipadatkan oleh penjelasan ilusi yang sebenarnya. Itu adalah dasar dari semua ilusinya. Jimat ilusi ini bersinar dengan tujuh warna dan dipenuhi aura ilusi. Namun, jika seseorang menggunakan rasa ilahi untuk menembusnya, dia akan segera menyadari bahwa ada rune padat dan misterius di kedalaman jimat ini. Seolah-olah kitab suci tertinggi terukir pada jimat ini, membedah misteri ilusi yang tak ada habisnya. Saat kekuatan emosi yang sangat besar melonjak, emosi itu sepenuhnya dilahap oleh jimat ilusi. Sementara itu, kekuatan jimat ilusi meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Samar-samar, bagian dalam jimat itu sepertinya telah berubah menjadi dunia ilusi yang sangat besar. Ketika kekuatan emosi ini memasukinya, ia dengan cepat berubah menjadi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, jimat ilusi sepertinya telah berubah menjadi dunia ilusi. Seolah-olah kehidupan palsu yang tak terhitung jumlahnya sedang lahir, dan mereka semua tampaknya memiliki emosinya sendiri. Kekuatan untuk melahap semua makhluk. Mata Siaping berbinar, dia tiba-tiba teringat pada penguasa neraka yang legendaris, dewa dunia bawah yang mengendalikan seluruh neraka. Untuk menguasai neraka, dia membagi dunia neraka yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dunia neraka ini tidak terbagi secara acak. Ada neraka murka, neraka kesombongan, neraka keserakahan, neraka kemalasan, neraka si, neraka kerakusan, dan sebagainya. Hantu nether, roh jahat, iblis, dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dunia neraka ini. Setiap dunia neraka dipenuhi dengan emosi yang ekstrim, kejahatan yang ekstrim, dan kemurnian yang tiada taraf. Dari sudut pandang tertentu, kemungkinan besar ini adalah hasil dari penguasa neraka yang menggunakan kekuatan neraka dari hantu dan iblis nether yang tak terhitung jumlahnya sebagai makanan untuk menempat tubuh dewa dunia bawah tertinggi dan menjadi dewa iblis terkuat. Saat ini, tubuh Xiaoping bergetar. Dia menemukan bahwa dunia ilusinya saat ini telah meningkat. Dia telah mencapai alam peralihan dari satu pikiran untuk melahirkan segudang dunia. Dia telah meninggalkan dunia dasar. Sebelumnya, dia hanya bisa menciptakan 10 dunia ilusi secara instan. Tapi sekarang, dia bisa menciptakan 100 dunia ilusi hanya dengan satu pemikiran. Ilusinya meningkat 10 kali lipat. Ini adalah benih ilusi, jimat ilusi. Rasa ilahi Xiaoping terbenam dalam benih ilusi ini. Dia bisa merasakan bahwa jika jimat ilusi ini terus berevolusi, ruang di dalamnya akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Mungkin jimat ilusi ini akan berubah menjadi ketuhanan dan memahami kekuatan dewa sejati. Dia secara naluriah bisa merasakan betapa kejamnya kemampuan ini. Itu pasti akan menjadi salah satu kartu asnya di masa depan. Potensi dari kemampuan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Hah! Sangat cepat! Apakah iblis jahat purba ini akan mati? Pada saat ini, Xiaoping langsung melepaskan diri dari pemahaman ilusi ini. Divine sensenya menutupi kekosongan di segala arah, memungkinkan dia untuk melihat situasi di sekitarnya. Meskipun sepertinya hanya sesaat telah berlalu ketika dia memahaminya, pada kenyataannya, ini hanyalah persepsinya. Setengah hari telah berlalu di dunia luar. Hanya dalam setengah hari, 15 Iblis Primordial Viendis bertarung dengan sekuat tenaga. Area dalam radius ratusan juta kilometer runtuh dan kekosongan hampir meledak. Albert Iblis-Iblis Primordial itu kalah jumlah. Hanya dalam waktu satu jam, dia dipukuli sampai mati. Iblis Primordial Viendis lainnya membagi hartanya dan batu ilahi. Tapi ini baru permulaan. Belakangan, mereka tidak bisa membagi harta rampasan secara merata dan perselisihan internal pun terjadi. Mereka saling bertarung sampai mati. Hanya dalam setengah hari, mereka hampir binasa bersama. Hanya tiga Iblis Primordial Viendis yang masih hidup. Iblis-Iblis Primordial lainnya dibunuh oleh Iblis-Iblis Primordial lainnya dalam perselisihan internal. Bahkan jika ada tiga Iblis Primordial Viendis yang masih hidup, mereka terluka parah dan hampir kehabisan nafas terakhir. Kemampuan ilusinya sungguh menakutkan. Saat Azureox dan Corin melihat pemandangan ini, keduanya menghela nafas ketakutan. Baru saja, ada 15 Primordial Viendis Demons. Jika mereka ingin menghadapinya, mereka harus mengeluarkan banyak usaha. Tapi sekarang, Siaping hanya menggunakan teknik ilusi untuk membangkitkan emosi Iblis-Iblis Primordial ini. Ini benar-benar mencapai efek mengalahkan seribu kati dengan sedikit usaha, menyebabkan Iblis jahat Primordial ini mengalami perselisihan internal dan saling membunuh. Akibatnya, hampir semua dari 15 Iblis Primordial Viendis mati, hanya menyisakan dua atau tiga Iblis Primordial Viendis. Meskipun Azureox dan Corin berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka tetap terkejut dengan kemampuan ini. Karena kemampuan ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat aneh. Itu sunyi dan hampir sulit dideteksi. Bahkan jika mereka dilawan, akan sulit bagi sagel lain untuk mengetahuinya. Ini adalah bagian yang menakutkan dari kemampuan ini. 2757 Aduh! Saat itu, Siaping juga berhenti bersembunyi. Sosoknya bersinar dan dia berjalan keluar dari kehampaan, muncul di depan tiga Iblis Primordial Viendis yang tersisa. Apa? Awalnya, ketiga Iblis Primordial Viendis saling berjaga-jaga. Mereka terengah-engah, waspada terhadap serangan diam-diam atau serangan diam-diam. Tapi sekarang setelah Iblis jahat lainnya muncul, mereka benar-benar terkejut. Namun ketika mereka melihat sosok Siaping, pupil mata mereka mengerut saat mereka segera mengenali identitas Siaping. Bunga Setan Austin Tiga Iblis Primordial Viendis memelototi Siaping dan mengertakkan gigi. Suara mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Jika bukan karena pemuda ini, mereka akan menjadi kelompok yang sangat bersatu. Tapi setelah bertemu pemuda ini, hanya karena dia menyerahkan setumpuk batu dewa, hal itu menyebabkan kelompok kecil mereka mengalami perselisihan internal, saling membunuh tanpa henti. Saat ini, sebagian besar Iblis Primordial Viendis di sekitar mereka telah mati, hanya menyisakan mereka bertiga. Jika bukan karena Flower Demon Austin ini, mereka tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Faktanya, samar-samar mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sulit bagi kalian untuk bereksperimen dalam waktu yang lama. Aku akan mengirim kalian kembali ke habis sebentar lagi. Jangan khawatir, ini akan cepat. Ini hanya akan memakan waktu sekejap. Siaping memandang ketiga Iblis Primordial Viendis dengan tenang. Itu kamu, ini benar-benar kamu, kamu be asteris jingan. Setan bunga terkutuk Austin, apa yang kamu lakukan pada kami sebelumnya? Salah satu Iblis Primordial Viendis berteriak. Dia juga tidak bodoh. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa serakah mereka, tetap ada batasnya. Jika mereka menderita kerugian tertentu, mereka akan mendapatkan kembali rasionalitasnya dan memilih untuk berhenti. Namun sebelumnya tidak demikian, mereka tidak berhenti bahkan setelah saling membunuh. Jika bukan karena mereka terkena sihir musuh, hal ini tidak akan terjadi. Tidak masalah apa yang kalian lakukan. Yang penting kalian tidak lagi punya hak untuk berbicara keras di depanku. Kata Siaping. Kamu Iblis Bunga yang seperti semut, apa menurutmu kami tidak bisa membunuhmu hanya karena kami terluka. Lelucon yang luar biasa. Biarpun aku terluka parah, tetap saja mudah bagiku untuk menghancurkan Iblis Bunga lemah sepertimu. Salah satu Iblis Primordial Viendis berteriak. Dengan ledakan, ia meledak dari tempatnya dan melancarkan pukulan ke arah Siaping. Seolah-olah kekuatan penghancur dunia yang tak terbatas telah keluar dari tubuhnya. Tinjunya juga menutupi wilayah dunia, menghancurkan dan menghancurkan ruang hampa. Meskipun terluka parah, dia tetaplah Iblis Abadi yang memahami hukum dunia. Kekuatan yang bisa dikeluarkannya bukanlah masalah kecil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Iblis Abadi. Terkadang, binatang yang terluka bahkan lebih menakutkan. Namun, mereka tidak menghadapi Iblis Abadi, melainkan para saint yang telah mencapai puncak saman kuno. Bahkan jika mereka berada di puncaknya, Siaping masih bisa mengalahkan mereka sampai mati. Belum lagi Primordial Viendis Demons yang terluka parah dan hanya tersisa sedikit. Siaping berdiri di tempatnya dan dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Dalam sekejap, dia mencubit tinju Primordial Demon. Seolah-olah semua kekuatan ditelan oleh telapak tangannya, dan semua kekuatan berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Mata Primordial Viendis Demons membelalak tak percaya. Bagaimanapun, itu adalah Iblis-Iblis Abadi. Bahkan jika itu adalah serangan yang terluka parah, itu seharusnya dapat dengan mudah menghancurkan tubuh Iblis Abadi. Namun, Austin, sang Iblis Bunga, dengan mudah memblokir tinjunya yang berisi hukum dunia. Ia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang mustahil, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah Iblis Abadi. Siaping dengan lembut mengepalkan tangannya. Kekuatan Dharma yang tak terbatas meletus dari tubuhnya, membentuk wilayah yang menakutkan. Dalam sekejap, tubuh Primordial Viendis Demons terbungkus, membentuk bola dan menekannya ke dalam. Ledakan. Detik berikutnya, Primordial Viendis Demons bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Dalam sekejap, itu hancur menjadi bola daging dan darah. Bahkan jiwanya hancur berkeping-keping. Hanya dengan goyangan lembut, Primordial Viendis Demons meledak seperti semangka. Pada saat ini, kekuatan Dharma yang melonjak di tubuh Siaping bisa dikatakan tidak terbatas. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Iblis-Iblis Primordial biasa. Dia mungkin sangat dekat dengan ahli demigod. Hanya dengan menggunakan kekuatan Dharma yang tak terbatas di tubuhnya, dia bisa dengan mudah menghancurkan Iblis Viendis Primordial. Iblis Bunga, Austin, kamu bukan Iblis Abadi. Dua Iblis Primordial Viendis yang tersisa menyipitkan mata dan mengeluarkan kilatan tajam. Seketika, mereka sadar, pada saat ini, mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa setan Bunga, Austin, bukanlah setan abadi. Kekuatan anak ini jauh melampaui imajinasi mereka. Jika bukan ini masalahnya, bagaimana rekan mereka bisa dihancurkan dengan mudah? Berdasarkan indera mereka, pemuda ini seharusnya setidaknya telah mencapai kondisi kuno abadi, atau bahkan kondisi kuno abadi. Kawan tercelah, tidak kusangka kamu akan menyembunyikan kekuatanmu. Apa yang kamu rencanakan? Apa yang kamu coba lakukan? Iblis Bunga yang tak tahu malu. Beraninya kamu melakukan tindakan tercelah seperti itu. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Apakah kamu masih memiliki martabat sebagai Iblis? Kedua Iblis Primordial Viendis tidak percaya bahwa Iblis Bunga, Austin, sudah menjadi tandingan mereka. Ini seperti seekor kelinci yang tiba-tiba tumbuh menjadi seekor gajah. Bahkan sekarang, mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya, mereka pasti akan bergabung untuk membunuh pemuda ini. Belum terlambat untuk membagi rampasan setelah itu. Namun sayang sekali mereka telah menderita banyak korban akibat perselisihan internal mereka. Tidak hanya itu, mereka juga terluka parah. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghadapi Flower Demon, Austin ini. Harga diri, kekuatan adalah martabat Iblis yang sebenarnya. Tahukah kalian kenapa kalian kalah? Itu karena kesombonganmu. Siaping memandang kedua Iblis Primordial Viendis dengan tenang. Kekuatan penciptaan yang mengerikan menyelimuti kehampaan di segala arah. Seolah-olah alam penciptaan mengikat kedua Iblis Primordial Viendis ini. Kekuatan penciptaan yang ada di mana-mana mengubah dunia fisik dan meresap melalui kehampaan. Berlari. Seketika, bulu-bulu di kedua Iblis Primordial Viendis berdiri. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang mematikan. Mereka bertukar pandang dan berpisah kedua arah, mencoba melarikan diri. Tapi saat mereka bergerak, Siaping menyerang. Secepat kilat, dia meninju dengan tinju yang berisi kekuatan tak terbatas yang bisa menembus kehampaan. Bam! Pada saat ini, tubuh dua Primordial Viendis Demons meledak dengan satu pukulan dari Siaping. Tubuh mereka seperti semangka yang hancur berkeping-keping. Daging dan darah mereka berserakan di tanah seolah-olah tidak berharga. Lusinan batu dewa yang mereka ambil sebelumnya jatuh ke tanah dan kembali ke tangan Siaping sekali lagi. Pada saat ini, kelima belas iblis Primordial Viendis telah mati secara tragis di tempat ini. Tak seorang pun dari mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. S-H-I-N-G-S-H-I-N-G-S-H-I-N-G. Siaping melambaikan tangannya dan mengambil daging dan darah iblis jahat Primordial ini untuk dimakan oleh pohon dunia. 2758. Keluar. Pada saat ini, Siaping melirik ke samping dan berbicara ke ruang kosong di kejauhan. Dia telah melihat iblis bersembunyi di kedalaman kehampaan di sana. Namun, mereka tidak menyerangnya, jadi dia tidak bisa diganggu. Sekarang dia telah berurusan dengan iblis Primordial Viendis, dia harus berurusan dengan para saksi di sekitarnya. Lagi pula, dia tidak bisa mengungkapkan kekuatannya untuk saat ini dan membiarkan iblis jurang lainnya mengetahuinya. Masih belum keluar, apakah menurut Anda kemampuan penyembunyian Anda cukup kuat, atau menurut Anda saya hanya menggertak? Siaping mengangkat alisnya dan menekan kekosongan. Ledakan. Pukulan ini sangat menakutkan dan mengandung kekuatan penciptaan. Itu langsung mengubah hukum ruang dan waktu di sekitarnya. Kekosongan di depannya pecah seperti kaca dan hancur total. Dengan suara retakan, tiga atau empat sosok muncul di kejauhan. Siaping juga mengenali iblis-iblis jurang. Mereka adalah Darkspeeder Demon Catherine, Whiteface Fox Demon, Sukubus, Scarlet Scorpion Demon, dan para iblis wanita jurang lainnya. Dia tidak tahu kapan mereka berkumpul, tapi mereka benar-benar datang ke sisinya. Austin, kamu benar-benar mengetahui keberadaan kami. Catherine, si laba-laba hitam, terkejut. Dia memandang Siaping dengan tidak percaya. Menurut pemahamannya, Flower Demon Austin seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dia tidak hanya membunuh tiga iblis primordial Viendis dengan satu pukulan, tapi dia juga menggunakan skema dan kemampuan aneh untuk membunuh dua belas iblis primordial Viendis lainnya. Dia bahkan dapat dengan mudah menemukan keberadaan mereka. Kita harus tahu bahwa dia adalah Darkspeeder Demon Catherine. Dia terlahir dengan mistik alam kegelapan dan dapat dengan mudah menggabungkan tubuh dan auranya ke dalam kehampaan. Begitu dia menggunakan alam kegelapan dan bergabung ke dalam kehampaan jurang, bahkan Raja Jurang pun akan kesulitan menemukan jejaknya. Namun, Flower Demon Austin dengan mudah menemukannya. Tampaknya alam kegelapannya tidak bisa bersembunyi darinya sama sekali. Dia merasa Austin telah berubah total. Dia benar-benar berbeda dari Austin yang dia kenal. Seolah-olah dia adalah iblis yang berbeda. Tentu saja aku mengetahuinya. Tidak ada iblis jurang yang bisa bersembunyi dariku. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata tanpa basa-basi. Austin, kapan kamu menjadi begitu kuat? 15 iblis-iblis abadi ditipu olehmu dan mati dengan mudah. Ini jelas bukan kekuatan dari Flower Demon biasa. Kapan kamu mendapatkan kekuatan sekuat itu, atau kamu menyembunyikannya dari semua iblis jahat? Apakah kamu benar-benar sekuat ini? Iblis rubah berwajah putih sangat penasaran. Dari apa yang dia tahu, Flower Demon Austin seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia hanyalah seorang anak laki-laki yang cantik, iblis kecil yang lemah dan jahat yang dicintai orang-orang. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Tubuhnya memancarkan abisal devil key yang sangat kuat. Dia memiliki sikap seorang raja, dan dia tidak kalah sedikitpun dengan Raja Neraka. Aura mendominasi dan arogan semacam ini juga membuat jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Tidak, dia seharusnya bukan bunga iblis Austin. Dia seharusnya menjadi iblis lain dari jurang maut. Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi bunga iblis Austin? Kemana perginya bunga iblis Austin yang asli? Sukubus menyipitkan matanya dan menatap Siaping. Dia mulai meragukan identitas asli Siaping, karena dalam ingatannya, bunga setan Austin yang asli pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa ini adalah bunga setan Austin palsu. Menarik. Jika dia palsu, bagaimana dia bisa bersembunyi dari pemeriksaan jiwa istana iblis-iblis? Bahkan Raja Neraka pun tidak bisa bersembunyi dari pemeriksaan seperti itu. Setan kalajengking merah menatap Siaping dengan rasa ingin tahu. Sungguh sekelompok wanita yang merepotkan. Awalnya aku tidak ingin melakukan apapun padamu, tapi aku tidak menyangka kalian semua begitu pintar. Tahukah kamu bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing itu? Siaping memandangi kelompok iblis neraka tanpa daya. Menarik. Apakah Austin ingin melawan kita? Ini sungguh menarik. Aku tidak menyangka Austin berani berpikiran seperti itu. Jangan bilang kamu pikir kami sama dengan sampah sebelumnya. Apakah kamu ingin menggunakan tipuan kecilmu untuk melawan kami? Biar ku beritahu, itu tidak ada gunanya. Austin, tidak masalah apakah kamu Austin asli atau Austin palsu. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu siapa bos jurang maut itu. Mendengar ini, Darkspeeder Demon Catherine dan Abyssal Demoneses lainnya langsung tertawa. Mereka tidak mengira Flower Devil Austin cocok untuk mereka. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, masih mustahil baginya untuk mengalahkan mereka. Apalagi alasan Austin bisa menang sebelumnya adalah murni karena menggunakan skema dan trik. Jika dia tidak menggunakan trik yang menyebabkan 15 iblis primordial Viendis saling membunuh, menyebabkan mereka bunuh diri dan tiga sisanya terluka parah, Austin pasti tidak akan menang. Dalam pertarungan langsung, mereka tidak mengira Flower Devil Austin punya peluang untuk menang. Wanita, kamu terlalu sombong. Siaping memandangi kelompok iblis neraka dengan tenang. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan ilusi yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan True Inside of Illusion. Satu demi satu dunia ilusi memadat dan langsung menyelimuti iblis wanita neraka. Selain itu, kecepatan penggunaan seni ilusi jauh lebih cepat daripada mantra lainnya. Itu bisa dilakukan hanya dengan sebuah pemikiran. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Apa? Darkspeeder Demon Catherine dan Abyssal Demones lainnya terkejut. Mereka langsung merasakan kekuatan ilusi yang sangat besar merembes ke dalam jiwa mereka. Sepertinya ia ingin menarik mereka ke dunia ilusi dan menenggelamkan mereka sepenuhnya. Austin yang lucu. Kamu pikir kamu bisa menghadapi kami hanya dengan kekuatan ilusi. Kamu meremehkan kami. Setan laba-laba hitam Catherine mencibir. Dia segera ingin menggunakan kekuatan jurang dalam upaya untuk menghancurkan dunia ilusi dan membebaskan diri darinya. Tapi ini baru permulaan. Satu, dua, tiga, empat, dua puluh dunia ilusi hancur pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, Darkspeeder Demon Catherine tersegel seluruhnya. Adapun iblis neraka lainnya, seperti iblis rubah berwajah putih, iblis sukubus, iblis kalajengking merah, dan sebagainya, mereka dengan mudah ditekan dan disegel hanya oleh delapan belas, tujuh belas, atau lima belas dunia ilusi. Mereka langsung tercengang. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Lingkungan mereka disegel oleh rune ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan jurang apapun di tubuh mereka. Mereka tertidur lelap dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia luar. Menarik, hanya dua puluh dunia ilusi dan mereka tidak bisa menolaknya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap dengan tenang ke arah Darkspeeder Demon Catherine dan Abyssal Demoneses lainnya yang telah jatuh ke dunia ilusi. 2759 Orang harus tahu bahwa kekuatan ilusi Siaping telah mencapai ranah baru. Dengan satu pemikiran, dia bisa menciptakan hingga seratus dunia ilusi. Ini setara dengan seratus lapis segel ilusi. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, seratus dunia ilusi akan menumpuk pada saat yang sama dan menyegel lapis demi lapis. Bahkan iblis yang baru saja memasuki alam demigod akan pingsan sesaat, apalagi iblis jurang lainnya dari level lain. Bagi iblis-iblis jurang yang berada di bawah alam kuno abadi, satu dunia ilusi akan cukup untuk membuat mereka tenggelam selamanya. Sedangkan untuk Darkspeeder Demon Catherine dan para iblis wanita lainnya, fakta bahwa mereka dapat menahan 20 segel dunia ilusi sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memang sangat kuat dan jauh melampaui iblis jurang lainnya. Jika bukan karena itu, mereka pasti tidak akan mampu menahan kekuatan ilusi sekuat itu. Namun meski begitu, mereka sepenuhnya disegel oleh Siaping. Jika Siaping tidak mau, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari dunia ilusi bahkan setelah miliaran tahun. Jika seseorang menggunakan kekuatan kesadarannya, mereka akan dapat merasakan bahwa ada 10 hingga 20 lapisan segel ilusi di kedalaman kesadaran mereka. Setiap lapisan segel ilusi adalah dunia ilusi. Dunia ilusi seperti itu bertumpuk satu sama lain. Itu sangat rumit dan membentuk sebuah siklus. Kekuatan ilusi sangat kuat. Siaping dipenuhi dengan emosi. Baru saja, dia baru saja menguji kemampuannya. Tidak disangka dia bisa dengan mudah menyegel para iblis wanita yang telah mencapai puncak alam kuno abadi. Jika dia menggunakan mistik jalur bela diri lainnya, dia mungkin perlu menggunakan tangan dan kakinya. Namun kekuatan ilusinya berbeda, berhasil atau tidaknya bergantung pada satu pemikiran. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, pemenangnya akan ditentukan. Jika dia bisa memblokirnya, dia akan hidup. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan mati. Ini adalah mistik yang sangat cepat dan efisien. Tentu saja, pada saat yang sama, risikonya sangat tinggi. Jika dia tidak bisa mengendalikan pihak lain, dia mungkin akan dimangsa. Untungnya, Siaping bukanlah seorang ilusionis murni. Faktanya, dia masih seorang seniman bela diri. Jika ilusinya tidak berhasil, dia masih bisa menggunakan tinjunya untuk bertarung. Ini jauh lebih baik daripada ilusionis biasa. Sekelompok iblis wanita ini benar-benar merepotkan. Tampaknya tidak baik membunuh mereka. Lupakan saja, aku akan menangkap mereka semua dan membawa mereka kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan sebagai kuli. Ini adalah harga yang harus kamu bayar. Membayar karena terlalu penasaran. Siaping mengelus dagunya dan melambaikan tangannya. Dengan gerakan cepat, dia langsung menangkap Darkspeeder Demon Catherine dan para iblis wanita lainnya dan memenjarakan mereka di dunia klasik of mountains and seas. Dengan cara ini, tidak ada saksi lain di sekitarnya, dan identitasnya dapat dirahasiakan untuk saat ini. Suara mendesing. Setelah melakukan ini, sosok Siaping melintas dan dia segera meninggalkan medan perang. Lagi pula, dengan begitu banyak iblis primordial Viendis yang bertarung di sini, kehancuran yang ditimbulkan pasti akan menarik perhatian iblis primordial Viendis lainnya. Jika dia terus tinggal di tempat ini, dia takut dia akan ditemukan oleh iblis primordial Viendis lainnya yang sedang bergegas. Dia tidak ingin bertemu dengan iblis primordial Viendis lainnya untuk saat ini. Tidak peduli apa, tujuan terbesarnya saat ini adalah menjelajahi rahasia dunia abis, bukan untuk menghancurkan iblis primordial Viendis ini. Tentu saja, jika kelompok iblis jahat primordial ini tidak memiliki mata, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh mereka di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, sosok Siaping dengan cepat menghilang dari tempat ini. Tidak lama setelah Siaping meninggalkan tempat ini, puluhan primordial Viendis Demons segera terbang dari jauh. Mereka semua merasakan gejolak pertempuran di sini dan bergegas mendekat dengan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Memang benar, ada pertarungan antara 15 iblis primordial Viendis di sini, dan itu sangat tragis. Itu adalah jenis pertarungan yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Hidung Hound primordial Viendis Demons bergerak sedikit saat mencium aroma yang memenuhi kedalaman kehampaan. Sepertinya ia bisa merasakan banyak hal yang telah terjadi di masa lalu hanya dengan menciumnya. Hmm, apa sebenarnya yang menyebabkan pertarungan tragis di antara mereka? Mungkinkah demi merebut harta karun? Setan jahat bertanya. Itu benar, mereka tampaknya bertarung di antara mereka sendiri untuk mendapatkan batu ilahi yang diperoleh di tempat ini. Kata iblis-iblis primordial Hound dengan suara rendah. Jadi begitu. Banyak iblis primordial Viendis mengangguk. Meskipun mereka saat ini tinggal di benua abis yang penuh dengan ketertiban, sebagai iblis Viendis, darah agresif mereka belum hilang. Begitu mereka melepaskan diri dari ketertiban, mereka akan bertarung dalam hirup pikuk. Saling membunuh demi harta karun. Itu benar-benar permainan anak-anak. Sebelum Raja Iblis muncul, hal seperti itu terjadi setiap hari di dunia abis. Kalau begitu, siapa pemenangnya? Setan jahat bertanya. Tidak ada pemenang. Mereka semua mati. Kata iblis-iblis primordial Hound. Apa? Semua iblis primordial Viendis yang hadir terkejut. Ini agak aneh. Bahkan jika mereka memperebutkan harta karun, pasti ada pemenangnya. Tidak hanya tidak ada pemenang, tetapi mayat dari 15 iblis primordial Viendis juga telah menghilang. Sepertinya ada iblis-iblis ketiga yang mengambil keuntungan. Kata iblis jahat primordial sambil berpikir. Memang ada iblis jahat ketiga. Terlebih lagi, dia sangat licik. Aku tidak bisa merasakan aura apapun darinya, jadi aku tidak bisa mengetahui identitasnya. Demon Viendis Hound primordial menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa bahkan dengan mistik garis keturunannya, ia tidak dapat mengetahui identitasnya. Iblis jahat yang menuai keuntungan itu terlalu licik. Bahkan mungkin ada iblis-iblis keempat. Iblis-iblis primordial Hound menambahkan. Ia juga bisa merasakan aura iblis laba-laba hitam, Catherine, dan iblis jahat wanita lainnya. Namun, itu hanya sedikit dan belum bisa memastikan identitas mereka. Itu hanya beberapa batu suci, namun menyebabkan begitu banyak faksi saling bertarung sampai mati. Ini adalah air yang berlumpur, jangan terlibat. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Tidak perlu terus tinggal di sini. Setan primordial Viendis berbicara, dia sepertinya adalah pemimpin kelompok iblis Viendis primordial ini. Baiklah. Iblis primordial Viendis lainnya mengangguk, karena ini adalah hal yang sangat normal di jurang terlarang. Ini adalah kompetisi di jurang terlarang, dan tidak ada larangan untuk saling membunuh. Jika dia meninggal di tempat ini, dia tidak akan bertanggung jawab. Sebaliknya, itu adalah hal yang biasa. Terlebih lagi, iblis Viendis abadi yang sudah mati tidak ada nilainya bagi mereka. Mereka tidak mengenal pihak lain dan tidak akrab dengan iblis Viendis abadi itu. Tidak perlu membalas dendam untuk iblis Viendis imemorial yang tidak dikenalnya. Tentu saja, jika mereka dapat menemukan primordial Viendis Demon yang mendapat keuntungan dari pertarungan, mereka bahkan mungkin akan mengambil tindakan untuk merebut harta karun primordial Viendis Demon dan melenyapkan pihak lain dari Forbidden Abyss. Namun, mereka bahkan tidak dapat menemukan identitas atau aura pihak lain, jadi mereka tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Lagipula, hal terpenting dalam memasuki jurang terlarang adalah menemukan harta karun di dalamnya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini. Wuss! Dengan itu, iblis-iblis neraka dengan cepat meninggalkan tempat ini. 2760 Di Gunung Terpencil di Jurang Terlarang. Siaping saat ini bersembunyi di tempat ini. Dia telah memasuki dunia klasik pegunungan dan lautan, dan untuk sementara waktu berkultivasi dalam pengasingan. Meski kompetisi besar jurang terlarang baru berlangsung selama tiga bulan, ia belum mengikuti kompetisi besar jurang terlarang untuk mendapatkan peringkat tinggi. Dia hanya ingin menjelajahi rahasia jurang maut. Oleh karena itu, dia tidak perlu menjadi seperti iblis jurang lainnya, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjarah harta karun di mana-mana hanya untuk meningkatkan peringkatnya. Terlebih lagi, jika dia ingin menemukan lebih banyak rahasia, dia mungkin membutuhkan lebih banyak kekuatan. Oleh karena itu, setelah mendapatkan batu dewa ini, Siaping ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ledakan. Siaping duduk bersila di tanah. Dengan tubuhnya sebagai pusat, domain penciptaan yang mendominasi menyebar ke segala arah. Itu diisi dengan hukum ruang, waktu, dan penciptaan. Kekuatan banyak hukum terus-menerus beredar di wilayah tersebut, terus-menerus menghasilkan kekuatan penciptaan yang mendominasi yang mengubah dunia fisik. Batu dewa. Tanpa berkata apa-apa lagi, Siaping segera menggunakan kekuatan sihirnya untuk memurnikan batu dewa. Segera, batu dewa itu dibakar oleh wadah neraka. Mereka dengan cepat berubah menjadi energi agung yang melonjak ke dalam tubuhnya dan ke setiap sel. Suara mendesing. Dalam sekejap, setelah mendapatkan kekuatan batu dewa, budidayanya meningkat secara geometris. Seolah-olah setiap sel dipenuhi dengan kekuatan sihir yang agung. Yang terpenting, domain penciptaan di tubuhnya juga mulai mengalami serangkaian transformasi. Hukum ruang, waktu, dan penciptaan terus berputar. Samar-samar, mereka sepertinya menciptakan dinding kristal besar, menyebabkan domain penciptaan membentuk penghalang spasial. Dinding kristal spasial ini adalah prasyarat lahirnya hukum dunia. Seolah-olah pada saat ini, domain penciptaan Siaping mulai berubah menjadi domain dunia, memadatkan hukum dunia. Jika dia benar-benar berhasil memadatkan hukum dunia dan melangkah ke alam arcaian, maka kekuatan Siaping akan segera mengalami perubahan yang mengejutkan. Kekuatannya juga akan meningkat ribuan kali lipat. Pada saat itu, setiap inci daging dan selnya akan berevolusi menjadi dunia mini, dan tubuhnya akan ditempa ke tingkat yang sangat kuat. Pada tingkat ini, setiap sel di tubuhnya akan menjadi miniatur dunia. Jika dia mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, kekuatan sihir miliaran dunia akan meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan ledakannya bisa dibayangkan. Faktanya, ini adalah teror dari orang suci arcaian yang telah memahami hukum dunia. Orang suci di alam ini jauh lebih kuat daripada orang suci penciptaan. Perubahan yang terjadi pada tubuh mereka dan jumlah kekuatan sihir yang dapat mereka simpan saja jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan orang suci pencipta. Tentu saja, orang bijak kuno tidak hanya memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang bijak kuno. Yang terpenting, mereka telah memadatkan hukum dunia, sehingga mereka memiliki kekuatan dunia. Jika dia menggunakan kekuatan dunianya sendiri untuk memberi kekuatan pada artefak suci, dia akan mampu melepaskan 70% hingga 80% kekuatan pertempuran artefak suci tersebut. Kekuatan destruktif yang bisa dilepaskan bukanlah bahan tertawaan. Faktanya, jika artefak sein tertinggi ditenagai oleh kekuatan dunia, kekuatan yang bisa dihasilkannya akan jauh melampaui kekuatan para sage kuno. Jika siaping maju ke alam primordial dan memadatkan kekuatan dunia, artefak suci yang tak tertandingi, klasik pegunungan dan lautan, istana tanpa bentuk, dan jimat naga langit primordial akan mampu menunjukkan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, saat dia menggunakan senjata dewa, dia akan bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Ini adalah perubahan dan perbaikan kualitatif. Pertama-tama, siaping telah maju ke kondisi budidaya penuh kuno-kuno dan telah memahami hukum penciptaan sepenuhnya. Fondasi tubuhnya sangat kokoh, dan dia sudah memiliki dasar untuk maju ke alam primordial. Kalau begitu, aku akan mencobanya untuk maju ke alam primordial. Mata siaping bersinar terang. Sebenarnya, dia sangat ingin maju ke alam primordial sekarang agar wilayah penciptaannya dapat bermetamorfosis menjadi wilayah dunia dan memadatkan hukum dunia. Jika dia memadatkan hukum dunia dan menyebarkan wilayah dunia, setiap gerakan yang dia lakukan akan dipenuhi dengan kekuatan dunia yang menakutkan. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia besar dalam sekejap. Lebih penting lagi, ketika wilayah dunia terselubung, dia bisa menekan orang bijak lainnya dengan mudah, menjebak mereka di dalam dunianya yang besar. Bahkan jika dia menggunakan 100% kekuatannya, di bawah penindasan wilayah dunia, dia hanya akan memiliki 50%. Oleh karena itu, hasilnya seperti yang bisa dibayangkan. Di bawah kekuasaan wilayah dunia, orang bijak yang telah memadatkan hukum dunia praktis tidak terkalahkan. Tentu saja, kekuatan dunia juga jauh lebih kuat dari kekuatan penciptaan. Itu bisa menghancurkan kekuatan penciptaan dengan mudah. Perbedaan keduanya seperti kapas dan baja. Mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Pada dasarnya, tanpa dukungan senjata suci yang sangat kuat, mustahil bagi para sage kuno, melawan para sage primordial. Mereka pasti akan dibunuh seketika oleh para sage primordial. Bagaimanapun, orang aneh di dunia seperti Xiaoping adalah monster yang tidak akan muncul sekalipun dalam satu triliun zaman. Dia tidak akan muncul di alam semesta begitu saja dan sederhana. Sebagian besar sage kuno hanya bisa melarikan diri ketika mereka bertemu dengan sage primordial, tidak berani melawan sama sekali. Mari kita mulai. Pada saat ini, Xiaoping mengedarkan wilayah penciptaan di tubuhnya dan duduk di dalamnya. Seolah-olah dia adalah pilar yang menopang langit, menopang dunia. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh wilayah penciptaan bergetar hebat dan berdengung. Seolah-olah benda itu bergetar dengan kecepatan triliunan kali lipat. Undang-undang yang tak terhitung jumlahnya mulai beredar dengan liar. Hukum ruang angkasa, hukum waktu, hukum penciptaan, kiabadi, dan segala jenis kekuatan lainnya saling terkait, membentuk pusaran air. Seolah-olah ada triliunan perubahan dalam kekosongan hukum. Itu dipenuhi dengan misteri hukum yang tak ada habisnya, melambangkan hukum segala sesuatu di alam semesta. Ketika hukum wilayah penciptaan mulai beredar, sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya mulai dikonsumsi dengan cepat. Seolah-olah ia menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap kali siaping mengedarkan hukum di tubuhnya, jumlah energi asal yang dikonsumsi sangat mencengangkan. Jumlah energi ini cukup untuk mendukung berfungsinya dunia besar selama beberapa tahun. Dapat dikatakan bahwa jumlah energi yang dikonsumsi setiap kali beredar sangat besar. Itu seperti kapal perang luar angkasa. Hanya dengan mengaktifkannya sekali, jumlah uang yang dikonsumsi tidak terbayangkan. Jika ini bukan kerajaan alam semesta, akan sulit bagi mereka untuk menahan konsumsi seperti itu. Logikanya sama. Jumlah energi asal yang diperlukan untuk maju dari alam kuno abadi ke alam kuno abadi sungguh tak terbayangkan. Kenyataannya, bahkan jika seseorang mencoba menerobos ke alam kuno abadi, jumlah energi asal yang dibutuhkan sangat besar. Oleh karena itu, para sage imemorial biasa pada dasarnya tidak akan mencoba menerobos ke alam kuno imemorial dengan santai. Itu karena mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Hanya ketika mereka sudah siap sepenuhnya barulah mereka memilih untuk mencoba menerobos ke alam kuno abadi. Mereka kemudian akan mengumpulkan hukum dunia dan mengubah wilayah penciptaan mereka menjadi wilayah dunia.